Intro Aktris yang Ting Sung Hikyo dikenal dengan visualnya yang menakjubkan yang matang seperti anggur seiring berjalannya waktu Namun, kembalinya bintang utama The Glory itu dengan gaya rambut klasik menjadi sorotan publik Pada Kamis 22 Juni, Merit Pakaian Mecha mengunggah tampilan koleksi terbaru dengan Hikyo sebagai model Aktris cantik itu menunjukkan tampilan elegan dalam koleksi pramusim gugur yang baru Dalam pemotretannya, Hikyo muncul dengan tampilan rambut hitam panjang yang dilata lurus ke bawah Visual Hikyo kali ini dinilai segar karena beberapa waktu terakhir Sang aktris sering menakar rambutnya, jadi berlombang atau lebih pendek karena perannya di dalam drama Sayal persona Hikyo membuat penggemar Mbak ditarik ke masa lalu Meski kini sudah mengejak usia 40-an, Hans seolah melihat Hikyo di usia 20-an dengan dendenam terbarunya Pasalnya, wajah Hikyo terlihat manis dan lembut dengan tatanan rambut sedemikian rupa Belum lama ini, Hikyo menarik perhatian saat menghadiri konser Bruno Mars Di tengah munculnya kontroversi soal dugaan hak istimewa artis, Hikyo terungkap berhasil membeli 6 tiket untuk dirinya sendiri dan agensi Sementara itu, Hikyo membuktikan kemampuannya dalam drama original Netflix The Glory Ia memerankan karakter Mondongen korban buling yang menunggu waktu membalaskan dendamnya pada geng Pagi Jin atau Lim Jeon Atas penampilannya, ia berhasil membawa pulang trofi best aktris di Baik Sang Arts Award 2023 Bahkan, kemampuannya dalam menyelamkan humor dalam pidato kemenangan telah meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemar Sebenarnya, Hikyo akan segera melanjutkan sepak terjangnya sebagai aktris dengan membintangi The Press of Convention bersama Han Sohei Namun, karena perbedaan pendapat dengan tim produksi, keduanya pun memutuskan untuk tidak beraiting dalam drama ini Demikian informasi dari Kabupaten Rekor hari ini, semoga bermanfaat See you and bye-bye